Ratusan tukang bakso di Kabupaten Bekasi memilih menutup dagangannya lantaran terus merugi. Hal ini merupakan dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang saat ini sedang diberlakukan oleh pemerintah. Dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi. Salah satunya dirasakan oleh Warno, salah satu pedagang bakso di dekat persimpangan SGC, Cikarang Utara Bekasi yang sudah tiga hari menutup gerai bakso-nya. Dirinya memilih menutup dagangannya lantaran terus merugi sejak diberlakukannya PPKM darurat. Di Kabupaten Bekasi sendiri ada sekitar 200 tukang bakso memilih tidak berjualan semenjak diberlakukannya PPKM darurat. Menurut Cekjen Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso Kabupaten Bekasi Bambang Haryanto, penutupan terjadi lantaran sepi pembeli dan terus mengalami kerugian. Ada tiga orang yang berhenti. Saat ini diberhentikan semua mas? Iya, gak emang warungnya nutup, gimana akan berhenti. Sampai kapan kira-kira mas? Sampai ya ini PPKM berakhir, ini kalau udah ada peraturan boleh makan di tempat lagi, mungkin kita baru buka. Jangan sampai skema perpanjangan ini dilakukan, karena kita tahu UMKM ini adalah sokong-kongong perekonomian nasional. Di tahun 1998, di saat krisis, penyelamatnya adalah UMKM. Hari ini kalau UMKM dilakukan PPKM perpanjangan, ini akan sangat berdampak. Otomatis roda perputaran UMKM akan tidak berjalan. Sementara itu, sebagian tukang bakso yang memilih masih membuka dagangannya mengaku terpaksa tetap membuka gerai, lantaran kebingungan untuk usaha lainnya. Para pedagang bakso mengancam jika PPKM darurat diperpanjang, para pedagang bakso sejauh Bali akan melakukan mogok masal. Dari Bokasi Jawa Barat, Tim Liputan, melaporkan.